Berlatar belakang ketidakpuasan diri, energi negatif, dendam, kemarahan, kebencian, membuatnya memutuskan mencari ilmu hitam di sebuah kaki gunung yang terkenal angker. Ia akhirnya bercita-cita untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan menggunakan ilmu hitam yang kuat. Saat itulah dia membuat perjanjian dengan hantu yang berwujud kepala api. Kirangan adalah sebagian kecil manusia yang bisa disebut menguasai ilmu kanuragan Nusantara. Dia adalah contoh orang yang memiliki ilmu irangan atau hitam. Kematiannya menyisakan teror yang akhirnya harus dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brisoror. Dan untuk kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Nugro Agung berjudul Penganut Ilmu Sesat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya hanya di channel Brisoror. Desa Gegir tengah malam. Beberapa warga berjalan kencang. Bunyi kentongan ditapu. Hampir semua warga keluar rumah membawa oper, senter, apapun alat yang bisa untuk petunjuk gelap. Ada yang bilang, kepala kirangan hilang. Para warga yang sedari tadi berkumpul mulai meninggalkan makam satu persatu. Esok harinya, berita ini menjadi perbincangan banyak orang di pasar-pasar. Kebetulan hari itu adalah Jumat Kliwon. Dimana pasar Kliwon akan ramai orang-orang yang berbelanja dari berbagai desa. Kirangan memang sudah tiada, tapi ancamannya. Seperti masih membekas diingatan para warga desa. Pernah suatu ketika kirangan dicari oleh aparat. Satu regu diturunkan menuju desa tempatnya tinggal. Tetangga yang melihat hal itu pun keluar rumah karena penasaran. Kenapa? Hanya untuk menangkap satu orang saja harus dikerahkan banyak polisi. Di depan rumahnya kirangan sedang bersantai. Menikmati kopi dan rokoknya. Beberapa saat kemudian, aparat datang. Turun dari mobil dan bersiap di depan pelataran. Kirangan meminum kopinya dengan santai. Menghisap rokoknya, asap. Ia sebulkan ke atas. Asap tebal muncul. Mulutnya merapal mantra. Regu aparat tiba-tiba berbalik arah. Kembali lagi ke mobilnya. Lalu pergi. Begitu saja. Semua orang yang melihat itu hanya melongo. Sampai akhirnya, selang dua minggu. Dua orang polisi datang ke desa. Dengar-dengar, polisi ini khusus didatangkan dari Pulau Dewata. Di situ, kirangan akhirnya bisa ditangkap dan dikalahkan. Seperti yang sering orang katakan bahwasannya, di atas langit masih ada langit. Cerita ini berkembang terus di masyarakat. Terus menjadi perbincangan hingga akhir hayat, kirangan. Kini, setelah kematiannya, petaka seolah terus menyelimuti warga desa. Setelah kejadian pada malam hari di makam kirangan, desa seperti mendapat teror yang terjadi terus-menerus. Memangnya, ada apa setelah peristiwa itu? Pak Lura hanya terdiam, mendengar pertanyaan yang terlontar. Matanya menatap tajam ke bawah seolah tak ingin menceritakan kejadian itu. Tapi mulutnya mulai terbuka. Jadi, malam setelah kepala kirangan hilang, desa mendapatkan teror dari sosok pocong yang perkeliaran di desa ini. Yang mengawali saat itu adalah Rohim, ucapnya pelan. Pak Lura lalu menceritakan pengalaman warganya yang diteror oleh sosok jadi-jadian ini. Sosok yang dimana perkeliaran mencari anggota tubuhnya yang sudah dicuri. Di suatu malam, semua warga yang sudah tidur dengan pulas, jelas sangat pulas. Karena tak banyak yang bisa dilakukan di kampung ini. Malam menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat. Tapi di malam itu, lain dari biasanya, Rohim dan istrinya bisa mendengar dengan jelas. Pintu mereka diketuk berkali-kali. Awalnya terdengar biasa layaknya, orang mengetuk pintu dengan nada yang pelan. Bunyi itu membangunkan Mas Rohim yang sudah tertidur dengan istrinya. Untuk kali kedua, pintu kembali diketuk. Sopo temas, tengah malam ketuk-ketuk pintu lho, ucap murni istri laki-laki tersebut. Sopo ya? Gak tahu sopan santun. Pandangan Rohim lalu tertuju ke arah pintu kamarnya. Suara itu kembali mengemak. Rohim yang tak ingin bangun, langsung menutup telinganya dengan pantam. Mencoba untuk tak memperdulikan suara-suara itu. Hingga akhirnya. Suara itu membuat Rohim loncat dari tempat tidurnya. Ia segera mengambil kolok yang berada di dekat tapur. Murni, dengan waswasdiam berdiri di pintu kamar yang kini terbuka. Ia memandang suaminya yang sudah siap membuka pintu. Dengan membawa kolok tajam yang ia genggam erat. Kemudian Rohim memutar kunci. Tangan kanannya sudah memegang gagang pintu. Perlahan pintu terbuka. Nihil, Rohim tidak menemukan apapun. Justru, kini matanya memandang ke arah pohon mangga di dekat pelataran rumahnya. Di balik kegelapan malam, Rohim seperti melihat sesuatu. Sosok yang berdiri tegak mengarah ke rumahnya. Rohim terus mengamati. Perlahan, sosok itu pun maju. Sedikit demi sedikit. Melayang seperti didorong angin. Perlahan cahaya malam seperti ikut mengungkap apa yang bersembunyi di baliknya. Sosok itu terus maju. Tiba-tiba saja, badan Rohim seperti kaku. Keringat mengucur deras di keningnya. Mas? Mas? Ono poto mas? Rohim tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Murni istrinya. Laki-laki itu masih kaku terdiam di depan pintu dengan membawa kolok di tangannya. Murni melangkah perlahan memastikan suaminya. Ia terus berjalan-pelan hingga akhirnya matanya menangkap sesuatu. Ada sosok yang berdiri di depan suaminya. Sosok pocong dengan kain lusuh berdiri tegak tanpa kepala. Murni yang melihat itu langsung berteriak. Spontan mendengar teriakan istrinya, Rohim bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Ia lalu secara serampangan mengayunkan kolok ke segala arah. Rohim terus menutup mata, mengayunkan koloknya. Maju ke arah pocong tanpa kepala yang masih berdiri. Asuk! Demit siatan! Ingat! Ingat! Rohim terus mengayunkan koloknya. Hanya gelap yang ia lihat. Ketakutan sudah menguasai orang ini. Sampai akhirnya. Golok Rohim mengenai sesuatu. Mas! Mas Rohim! Eling mas! Sadar! Suara itu menyadarkan Rohim. Kemudian ia membuka matanya. Darah segar mengalir di koloknya. Rohim langsung menjatuhkan koloknya. Dia kemudian terduduk lesu. Dengan tatapan nanar, melihat lengan Pak Lura sudah terkena sahabatan koloknya. Beberapa warga yang melihat langsung memegangi tangan Rohim. Pertanyaan terus melingkar di kepala mereka. Kenapa sampai Pak Rohim melakukan hal segala ini? Apa maksudnya menggerakkan koloknya di pelataran dengan terus menutup mata? Beberapa warga yang lain langsung menutup luka Pak Lura. Beruntung, itu hanya goresan saja. Mas Rohim! Hei dan kuih! Ada apa? Malah-malah mainan kolok di pelataran. Sedikit emosi, Pak Lura bertanya tegas pada Rohim yang masih dipegangi warga yang lainnya. Murni kemudian lari menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh suaminya. Semua warga yang mendengar penjelasan Murni sempat tak percaya. Tapi, tidak dengan Pak Lura yang meminta Murni untuk terus bercerita. Pocong, Pak. Iya. Pocong dasbuntung. Pak Lura yang mendengar apa yang dikatakan oleh Rohim hanya bisa terdiam. Dan parahnya, gangguan ini tidak berhenti malam itu. Esoknya, Rohim yang mengalami hal ganjil mendadak sakit keras. Kepalanya kaku dan suhu badannya sangat panas. Tubuhnya lemah. Aneh. Kenapa hanya kepalanya saja yang kaku? Pertanyaan itu terus berputar di pikiran warga desa. Mantri terdekat juga bilang ini hanya demam biasa. Tapi yang dirasakan oleh Rohim bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Suatu malam, warga desa menggelar pengajian. Guna memohon doa agar desanya terpepas dari ancaman pocong kirangan. Pocong tanpa kepala. Pengajian itu berjalan hingga larut malam. Saat itu, Asep dan Mahmud pulang berdua. Kebetulan, rumah mereka dekat. Mereka berjalan beriringan. Asep takut. Jika sampai melihat sosok itu. Berbeda dengan Mahmud yang terlihat lebih berani. Ngapak, dok. Pegangan terus. Takut. Mendengar ucapan Mahmud, Asep hanya terdiam. Dia terus memandang ke depan. Hingga tiba-tiba kedua lubang hidungnya mencium sesuatu. Bau yang teramat busuk. Asep langsung menutup mulutnya. Iya. Kemudian berjalan cepat. Mahmud yang jahil menarik bajunya. Asep tak bisa berjalan dengan cepat. Ngopo cepat-cepat. Mau lari? Takut. Sambil tertawa kecil, Mahmud terus mengganggu Asep. Enggak lo, jemputlah. Ayo buruan pulang. Melihat gelakat Asep, Mahmud langsung melepaskan pegangannya. Asep lalu berjalan lebih cepat. Bau busuk itu masih tercium tajam. Membuat Asep terus berjalan sambil memegang hidungnya. Entah apa. Bangkai bangkong atau tikus. Keduanya sama busuk. Namun Asep merasakan sesuatu. What? Mahmud, Mahmud. Asep sadar. Ia sudah tak mendapati temannya. Tak lagi banyak bicara dan jahil. Atau, lebih tepatnya Mahmud sudah tidak berada di sampingnya. Asep menoleh perlahan ke belakang. Sep. 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 Terdengar suara lirih tiga kali. Asep berhenti sejenak. Pikirannya macam-macam. Jangan-jangan Mahmud mengusilinya. Asep kemudian berputar. Oh. Oh, Pak Damud. Westa. Ojo. Bicaranya terhenti. Asep melihat Mahmud yang tidak bisa bergerak. Kaku, mematung. Dengan mata melotot menatap tajam. Mulutnya seperti ditahan oleh sesuatu. Di belakang Mahmud. Asep melihat sosok itu. Pocong buntung berdiri di belakang Mahmud. Pocong. Tolong. Asep berteriak dengan keras. Warga yang sudah beristirahat berhamburan keluar. Dan berbarengan dengan itu, Asep melihat. Pocong tanpa kepala itu melayang ke atas. Terus melayang. Hingga menghilang di kekelapan malam. Mahmud terjatuh. Dia pingsan di tempat. Para warga yang datang kemudian segera membantu Asep dan menggotong Mahmud yang jatuh pingsan. Keesokan harinya, hal yang sama dialami oleh Mahmud. Sama seperti apa yang dialami oleh Rahim. Melihat warganya digangguk, Pak Lurah harus melakukan sesuatu. Kejadian ini perlu disudahi. Seminggu sudah warga desa digangguk kirangan yang kini berubah menjadi pocong buntung. Pocong tanpa kepala. Tak ada yang mampu menghilangkan teror pocong yang ada. Sudah seminggu juga, beberapa warga yang melihat sosok itu jatuh sakit. Sampai akhirnya, Sastro yang merantuk ke kota datang ke desanya. Pak Lurah, kenal dekat dengan Sastro. Ia bercerita pada Sastro tentang desa yang terus-terusan digangguk oleh pocong buntung jelmaan kirangan. Sastro yang mendengar itu tidak terkejut. Karena Sastro paham ilmu kandurakan yang sudah dijalani oleh kirangan. Irengan Kirangan itu belajar ilmu irengan. Makanya dia bisa nyantet, ngepet, pelet. Semua bisa dia. Sastro menyimpulkan itu karena memang Sastro paham. Banyak orang yang lebih memilih irengan untuk menjadi sakti. Karena syaratnya mudah, tinggal mentalnya saja yang perlu. Pertukaran nyawa, meminum darah, makan daging mentah, hewan ataupun manusia, seks bebas semuanya bisa dilakukan untuk mendapatkan ilmu kandurakan yang sifatnya hitam. Terus opotro, apa yang harus kami lakukan untuk ini? Pak Lura sudah ingin mengakhiri teror yang terjadi di desanya. Bongkar kuburannya, bakar mayatnya, tapi harus dikembalikan pada api, bukan pada tanah. Bapak paham kan? Kalau Kirangan sudah menyikirkan sifat manusianya, dia bukan lagi. Sastro berhenti, tidak melanjutkan ucapannya. Aku paham, Tro, aku paham. Aku akan juga lakukan, jika harus membongkar kuburan Bapak. Aku yang anaknya paham, apa yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Aku yang anaknya sampai harus mingkat dari rumah, dan hidup di rumah saudara yang lainnya. Makanya, aku bisa jadi Lura, mengabdi untuk masyarakat. Bahwasannya, yang bejat itu bapaknya, bukan anaknya. Aku sudah gak urus dia. Semenjak kematian ibu yang janggal, dia sudah bukan lagi bapakku. Dia sudah kuanggap bukan lagi manusia. Hening, malam itu hening. Sastro tahu, ini akan dikatakan Pak Lura. Dia paham betul, apa yang pernah Pak Lura hadapi dulu. Keesokan harinya saat malam, tepat di malam Jumat, Pak Lura dan Sastro mengumpulkan para warga. Mereka harus mengakhiri teror yang terus menyelimuti warga desa. Mereka berkumpul kembali di makam kirangan, siap untuk menggali tanah kuburannya. Beberapa orang juga mempersiapkan tumpukan kayu. Mereka siap menjalani ritual obong mayit. Tiga orang menggali makam kirangan. Awalnya berjalan seperti biasa saja. Tak ada masalah. Hingga kejanggalan terjadi. Ketika penggali makam terdiam, mereka kaku menatap satu sama lain. Ketikanya bersiap dengan cangkul yang sudah berada di atas kepala. Tiba-tiba saja dengan cepat. Salah satu dari penggali langsung mengatamkan cangkulnya mengarah ke sebelahnya. Mereka langsung saling menyerang. Bunyi besi beraduk ketikanya kini saling serang. Sastro dan Pak Lura yang melihat ini, segera memerintahkan yang lainnya untuk memisah. Tapi, tak ada yang berani mendekat. Sampai akhirnya, cangkul menancap di bungkung salah satu penggali. Darah muncrat mengotori makam. Di saat itulah Sastro langsung meloncat. Memukul salah satu cangkul yang terlepas. Tapi, Sastro tak melihat. Di belakangnya seorang penggali lainnya kini mengarahkan cangkulnya. Pak Lura yang kemudian melihat langsung melempar batu. Tepat mengenai kepala orang tersebut. Kemudian, orang itu jatuh tersungkur. Tiga orang tumbang. Satu terluka di bagian bungkung. Satu jatuh karena lemparan batu Pak Lura hingga kepalanya berdarah. Dan satu masih dipegang oleh Sastro. Mereka semua keserupan. Tapi entah ada hubungannya atau tidak. Tiba-tiba saja, angin bertiup kencang. Sangat kencang. Sampai akhirnya ada angin yang seperti menyasar Sastro para penggali. Membuat mereka terbentang cukup jauh. Sastro. Memerintahkan yang lainnya untuk mengambil air yang sudah dicampur daun kelor. Satu persatu yang keserupan telah diopati. Yang paling parah adalah orang yang terkena sabetan di bungkung. Mau tak mau Pak Madri juga ikut andil untuk merawat yang cedera. Setelah orang-orang yang keserupan berhasil diopati dan ditenangkan. Sastro kemudian menyiram akam kirangan dengan air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Mencoba menetralisir kekuatan jahat yang masih berputar di atasnya. Tiba-tiba saja, hal lain terjadi. Langit meradak mendung. Sastro yang melihat kejadian ini segera menyuruh yang lainnya untuk menutup kayu dan terpang. Yang biasa ia gunakan untuk menjembur hasil panen. Penggalian dilanjutkan oleh orang yang berbeda. Kali ini yang terjadi. Tiba-tiba saja para penggali tumbang dan keserupan. Mereka meracau sambil terus mengayunkan jangkul yang mereka genggam. Lagi-lagi Sastro berusaha membantu ditemani Mbah Rusman yang sering menjadi imam di masjid desa. Mencoba menenangkan dan menyadarkan orang-orang yang keserupan. Tapi masalah tak berhenti sampai di sini. Tiba-tiba, tetes air dari langit mulai turun. Ini akan mempersulit proses pembakarannya nanti. Sastro kemudian terdiam. Ia membisikkan sesuatu pada Pak Lura. Dia berjalan mengelilingi kayu yang sudah ditutup terpang. Tatapannya fokus. Ia terus mengisap rokok, menyebulkan asapnya ke atas. Dia terus berjalan. Pak Lura memerintahkan agar tak ada yang mengajak bicara Sastro. Karena saat ini, dia harus menjalankan ritual topo bisu. Dan harus mengalihkan hujan yang datang. Dua ritual ilmu kanurakan sekaligus ia lakukan. Topo bisu untuk berkonsentrasi. Mempercepat proses. Sedangkan tanah hujan untuk mengalihkan hujan yang datang. Sastro harus menjalani dua syarat sekaligus. Tidak bicara. Dan tidak membuang air kecil saat melakukannya. Lambat laun awan hujan seperti berkeser. Dan berbarengan dengan itu, proses penggalian sudah selesai. Lagi, Pak Lura harus menyaksikan jasad bapaknya. Kirangan yang tak utuh dan sudah mulai muncul belatung. Bau bosuk menyeruak. Beberapa orang muta tak tahan. Dengan aroma mayat yang sudah hampir dua minggu dikuburkan. Tapi proses harus segera dilakukan. Mayat kirangan harus segera dipakar. Terpal dibuka. Minyak tanah dituangkan di atas kayu dengan jumlah banyak. Kirangan digotong oleh beberapa orang. Lalu diletakkan di atas kayu yang sudah tersusun. Empat orang mengelilingi kayu. Semuanya membawa opor. Empat orang berdiri tepat di posisi seperti melambangkan empat arah mata angin. Lor, Kidul, Wetan, dan Kulon. Dalam istilah lain adalah utara, selatan, barat, dan timur. Api sudah dinyalakan komando di tangan Sastrok. Ia merapal mantra liri. Tangannya diangkat ke atas, jari-jarinya terbuka. Tepat di saat Sastrok mengepalkan tangan. Keempat orang itu langsung melempar opor yang ada di tangan mereka masing-masing. Wangsul dateng alamipun sampean. Wangsul dateng penciptanipun sampean. Tenang, wanten ngerika. Kalian ganjaranipun. Umpat Sastrok mulai membuka mulutnya. Api kemudian membumbung tinggi. Menghangatkan malam yang tadinya dingin menusuk. Bisatro, sudah selesai? Tanya Pak Lurah mencoba memastikan. Sudah Pak. Semua sudah selesai. Yang hitam bisa dilawan dengan yang putih. Begitu juga sebaliknya. Di dunia ini keduanya sama kuat, sama imbang. Tinggal manusianya saja memilih menjalani yang mana. Mayat kirangan terbakar hebat. Kian lama api kian kecil. Berbarengan dengan itu, mayat kirangan menjadi seperti abu. Keesokan harinya desa itu seperti mendapatkan sinar paru. Orang-orang yang sakit satu persatu sembuh. Gangguan tak terjadi lagi. Satu pertanyaan. Siapa yang sebenarnya membawa kepala kirangan? Apakah itu proses dari ilmu ganurakan hitam yang dianutnya? Atau memang ada orang yang memanfaatkan keadaan ini? Selang beberapa hari, beberapa orang ada yang melihat sesuatu di malam hari. Saat lewat jalan, yang kiri kanannya siapa? Rumornya. Mereka seperti melihat ada yang melayang mirip seperti api terbang. Tepat muncul saat malam Jumat Kilpon. Entah itu kepala kirangan atau bukan. Ada yang bilang. Itu adalah jelmaan dari Jin Banaspati. Konon orang-orang yang melakukan perjanjian sesat. Akan menjelma menjadi apa yang dianutnya. Sosok Jin Banaspati adalah salah satu sosok yang biasanya dibuja untuk mencari ilmu ganurakan tingkat tinggi. Selain itu, orang-orang yang memiliki ilmu ganurakan hitam biasanya matinya susah. Anggota padanya juga bisa dijadikan syarat untuk memiliki ilmu yang serupa. Kepercayaan itu masih berkembang luas. Ilmu ganurakan hitam selalu meminta pertukaran nyawa, darah, dan hal-hal yang bersifat negatif. Sedangkan ilmu ganurakan putih lebih ke arah penempaan diri dan jiwa, puasa, ikhlas, berlaku seperti manusia secara normal. Bukan untuk ajang pamer. Bukan untuk ajang mencari uang. Sifatnya lebih untuk menolong sesama. Yang paling berada dalam memiliki ilmu ganurakan putih adalah Apakah manusia itu sendiri terus berperilaku ikhlas? Ilmu ganurakan di Nusantara banyak jenisnya. Hitam putih, kekuatan, kekayaan. Bahkan ada yang sampai menawarkan keabadian. Masing-masing memiliki ritualnya tersendiri. Masing-masing memiliki caranya sendiri-sendiri. Seperti yang sempat menjadi pembicaraan akan sosok yang bernama Walisti. Yang mencoba untuk mendapatkan ilmu keabadian. Hidup menjadi sosok yang kuat dan juga abadi. Namun, ritual yang dijalankan, perjanjian yang dilakukan bukanlah hal yang sembarangan. Walisti, Walisti, Walisti. Sebut namanya tiga kali sambil menutup mata. Itu adalah cara paling mudah untuk memanggil sosok pocong kundul. Walisti adalah dukun ilmu hitam yang memiliki dinda masa lalu sehingga ia ingin menjadi orang yang sakti. Sayangnya, cara yang digunakan membuatnya harus melakukan perjanjian dengan sosok gaib panas pati. Walisti kemudian menjelma menjadi pocong kundul dengan energi yang paling kuat. Ia bisa muncul kapan saja saat kita tidak memikirkannya. Kini, sosok Walisti dikenal sebagai dengan sosok pocong kundul, sosok gaib yang memiliki kekuatan besar dan membahayakan. Jangan coba panggil namanya saat sendiri atau nanti petaka datang menyertai. Sosok pocong kundul Walisti ini mencari korban dengan weton yang sama dengannya yaitu weton selasak lipon. Dalam sisi manusia selalu ada hal baik dan buruk. Weton selasak lipon memiliki kelemahan yang dimana membuat orang yang mendapatkan weton ini memiliki unsur api. Mudah marah, emosi meluap-luap, dan mudah tersinggung. Tapi kembali lagi pada siapa yang menjalani. Setiap weton juga memiliki sisi positifnya. Selasak lipon juga memilikinya. Sisi positif pemilik weton ini diantaranya adalah pandai berbicara, setia, dan ambisius. Keilmuan dan pengetahuannya sangat luar sehingga menjadi rujukan untuk tempat bertanya. Aura negatif adalah hal yang sebenarnya diincar dari sosok ini. Itulah mengapa kita manusia selalu harus menonjolkan sisi positif. Karena hal-hal yang negatif sangat disukai oleh sosok seperti Walisti ini. Walisti sendiri bersekutu dengan jin panas pati, jin api. Jenis jin satu ini adalah kepercayaan masyarakat dikenal sebagai hantu yang bertubuh api. Mahluk mistis ini memiliki kekuatan yang besar, auranya panas. Mudah menarik sesuatu hal yang bersifat panas juga. Konon kabarnya, ada salah satu sekolah di Yogyakarta dikenal sebagai tempat angker. Kabarnya, sering muncul penampakan yang berwujud pocong kundul. Namun sosok ini berbeda dari yang biasanya dilihat oleh orang-orang. Pocong kundul sendiri merupakan perwujudan dari sosok manusia yang merupakan dukun ilmu hitam bernama Walisti. Kabarnya, ia meregang nyawa karena pertarungan supernaturnal melawan dukun ilmu putih. Saat Walisti akan mati, ia berpesan untuk tidak melepaskan ikatan tali pocongnya kecuali di bagian kepala. Berlatar ketidakpuasan diri, energi negatif, dendam, kemarahan, kebencian, membuat Walisti memutuskan mencari ilmu hitam di sebuah kaki gunung yang terkenal angker. Ia akhirnya bercita-cita untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan menggunakan ilmu hitam yang kuat. Saat itulah, dia membuat perjanjian dengan hantu berwujud kepala api atau yang sering disebut Banaspati. Kirangan dan Walisti adalah sebagian kecil manusia yang bisa disebut penguasa ilmu kanurakan Nusantara. Keduanya adalah contoh orang yang memiliki ilmu irangan atau ilmu hitam. Kematian keduanya menyisakan teror yang akhirnya harus dialami oleh orang lain. Ilmu kanurakan bukanlah hal yang sembarangan. Salah pada saat mempelajarinya bisa jadi gila atau stres. Salah dalam memakainya bisa terbawa dan akhirnya menjadi sosok yang setelah kematiannya meninggalkan ketakutan yang mendalam pada manusia yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita yang telah saya bawakan. Bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, seperti biasa, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Briss Horror.